Halo Mamin, what's up? Bagaimana kabar kalian semua? Seperti biasa, gue mah pasti nanyain kabar kalian dulu ketimbang kabar gue ya. Jadi, gue lagi ada trouble, masalah nih. Masalahnya bukan masalah yang pengen gue omongin sekarang ya. Jadi, seperti judulnya, gue mau bikin konten klarifikasi. Pasti kalian nunggu-nunggu ini kan? Nungguin gue klarifikasi, ya kan? Jadi, gue lagi ada masalah yang lebih jenting daripada ini sih. Nah, beritanya tuh yang ini. Nah, ini adalah beritanya yang lagi viral dimana-mana. Bahkan sampai media manapun ngeliput dan wawancara gue. Tiba-tiba, ada yang ngechat gue, ya kan? Bang, lu di reaction sama king of me. Gitu kan? Wow, kok di reaction nih sama artis? Wih, gitu guys. Nah, yang mau tau videonya yang mana yang gini? Oke, itu videonya dari channel Audi A. Jadi, gue di reaction tuh sama dia soal video lama gue yang ini. Video yang itu, guys. Jadi, video lama gue memang gue akuin gue sedikit blunder. Karena video baru gue melarang. Tapi, gue unboxing hewan-hewan dilindungi. Begitu. Jadi, di video klarifikasi ini, kalau kalian cek ke bawah video-video yang di reaction dia itu udah gue take down. Dan, gue mengakui gue salah karena gue unboxing hewan dilindungi, ya. Jadi, gue mengakui gue salah. Oke? Gue mengakui gue salah. Bukan berarti, ya. Gue harus di-judge banget gitu kan. Sampai ke masalah ripot-ripot pun gue di-roasting ya, kan? Roasting ya, kenanya ya. Padahal king of the junk. Seharusnya bisa ngeliat video-video gue ke atasnya, ya. Disitu kan udah banyak ya video gue. Enggak sebanyak video dia sih, kan di artis, ya kan? Tinggal dijangga, ya. Gitu. Video-video di atas itu editannya, ya. Terus, banyak properti yang mendukung, support. Banyak kan. Gue gak mau sombong sih ya. Cuman kan ada ya beberapa konten gue yang... yang mengenakan mata gitu kan. Jadi, yang sedap ditonton gitu kan. Sebenarnya gue mau cerita sedikit sih. Gue bikin video YouTube gue yang ini, ya. Itu terinspirasinya dari dia, loh. Jujur aja ya. Dari Indo Exotic Pets. Gue terinspirasi dari dia karena video-video awal dia, lo bisa liat video-video awal dia, itu banyak mengedukasi, ya kan? Banyak mengedukasi. Itu sa... Oke, iklan. Gue terinspirasi dari dia karena banyak mengedukasi orang, gitu. Orang-orang awam yang baru mau belajar pihara reptil. Bahkan gue pun sering banget nontonin dia awal-awal tuh. Karena mengedukasi banget sih. Dan mengenak banget sih gue. Beberapa cara dia tuh gue terapkan dan benar, gitu kan. Tapi kesininya... Ya mungkin kalian juga, ya. Sudah tidak... Beberapa ada yang tidak mengikuti lagi karena... Yang gue suka, gitu kan. Gak apa-apa, selera orang, ya. Gue bisa suka terus, bisa. Enggak, gak masalah. Itu selera. Begitu. Di sini gue tetap konsisten, ya. Dengan channel-channel gue yang mengedukasi. Jadi apa yang salah dari gue pun, tolong jangan ditiru. Begitu, guys. Jadi jangan ditiru. Sekali lagi gue kasih tau, yang salah dari gue jangan ditiru. Beberapa yang blunder, ya gue akuin gue blunder. Tapi udah gue perbaiki sedikit demi sedikit. Ya. Gitu. Kalau kalian gak percaya, ya gimana dulu gue termasuk pengikutnya Indoexotic Pets. Gue punya stikernya. Stiker Indoexotic Pets. Karena gue beli panana dari dia. Pertama kali panana gue punya itu beli dari dia. Beli dari dia masih ada sampai sekarang. Begitu. Jadi, gimana ya? Jangan lah. Gue jangan suka nyenggol-nyenggol orang. Gitu kan. Gue gak pernah nyenggol siapapun sih. Bahkan di video gue, gue sampai bikin podcast khusus reptil. Beberapa sama orang. Mengedukasi juga. Jelas mengedukasi di situ. Poin-poin penting yang kalian bisa tonton. Jadi, apa ya? Gue gak pernah sih. Intinya gue gak pernah menyenggol orang kayak gitu. Apalagi mukanya gak disensor. Dan namanya jelas disebutin berapa kali. Gitu kan. Yang gue jujur aja. Gak pernah sampai sebegitunya. Karena gue menganggap diri gue belum sempurna. Gitu kan. Seharusnya pun dia bisa seperti itu. Karena banyak kan beberapa juga yang dia yang blunder. Ya kan. Sama kayak gue. Karena kita kan manusia biasa gitu kan. Cuali kalau dia udah makannya. Sama kayak diawaknya gitu kan. Enggak kan. Tapi. Apa? Daging sih. Cuma diolah dulu. Ya kan. Gitu. Kalau misalkan kalian tahu ya. Karena gue mau membedakan. Biar gak bosen penonton gue nih. Biar gak tentang reptil terus. Atau soal edukasi reptil. Jadi gue makanya bikin channel baru. Dengan temen-temen gue yang ini. Nah. Channel gue ini. Ya. Itu dengan temen-temen gue. Soal. Gue. Apa ya. Sisi lainnya gue lah. Jadi gue ini orangnya termasuk suka bercanda guys. Kayak gitu. Orang gue asik. Kalau misalkan kalian bisa kenal-kenal gue. Orangnya asik kok. Ya kan. Jadi. Video gue yang dibukan karyawan itu. Itu soal untuk. Lebih ke bercanda ya. Lebih ke komedi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton. Bisa langsung subscribe ke bukan karyawan. Karena itu. Sisi lain gue. Ya kan. Bisa kalian cek langsung lah. Jadi disini. Gue mau bikin. Video klarifikasi. Tentang itu doang. Dan mungkin. Buat. Lu juga. Kudu hati-hati. Soal. Comot. Comot-comot video orang. Tanpa izin. Seperti itu. Karena. Ya. Lu tau lah. Nggak perlu harus gue perjelas. Gitu kan. Dan gue mengakui gue salah. Jadi makanya gue take down video gue. Gitu guys. Tapi gue pengen tau sih. Gimana pendapatnya. Dan thanks banget nih. Ya. Udah reaction gue. Udah. Cara tidak langsung. Lu menegur gue. Karena memang gue mengakui gue salah. Udah. Mungkin videonya singkat aja lah ya. Karena selebihnya. Kaum-kaum. Komunitas reptil yang ada. Udah. Bisa komen di bawah sih. Menurut kalian gimana. Soal. Kalian bisa baca komentarnya. Atau mungkin. Kalian bisa lihat. Komentar-komentar yang ada di. Grup-grup. Facebook. Soal dia. Gue gak perlu harus berkomentar lagi. Pokoknya. Intinya. Ngopi dulu lah. Biar gak. Teret. Mungkin abis ini gue bakalan di reaction lagi ya. Karena gue. Bikin video klarifikasi begini. Cuman gue akuiin. Gue suka channel. Indo-Oxertif Hatch. Menyedukasi banget. Apalagi yang. Apa ya. Ya. Pokoknya video-video yang sekarang juga pun. Gue sedikit suka yang dia. Apa tuh namanya. Jalan-jalan. Ya kan. Terus. Dia coba untuk. Apa namanya. Grebek. Sini. Ya kan. Terus. Kita baru tau nih. Beberapa. Ternyata orang Jakarta. Ada yang kipannya tuh luar biasa. Begitu kan. Gue juga tau itu berkat. Indo-Oxertif Hatch. Jadi gue gak menutup. Menutup kemungkinan. Gue tetap masih nonton. Begitu. Beberapa memang. Kalau misalkan gue tertarik. Gue tonton. Gue juga subscribernya Indo-Oxertif Hatch. Karena lu bisa cek. Dan gue juga followersnya Indo-Oxertif Hatch. Dan followersnya Audrey sih. Jadi. Bisa dibilang. Idola gue. Idola. Tidak. Dalih niap. Baik. Baik. Buk.